Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Amelia Nuraini saya dari kelas A budidaya perikanan disini saya akan menyampaikan materi dari dari mata kuliah manajemen kesehatan ikan yang materi pertama yaitu tentang pengobatan kimia menurut Ellen Evelyn 2014 mengatakan bahwa obat kimia merupakan obat yang mempunyai campuran bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh dalam hal ini kaitannya dengan ikan obat ini akan menyembuhkan penyakit tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan akan menjadi racun yang berbahaya dilansir dari kompasiana 2011 jenis penyakit yang dapat disembuhkan obat kimia yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri virus dan lainnya penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus apabila tidak segera diobati akan menyebabkan kematian yang yang banyak dalam waktu singkat berikut obat kimia yang dapat obat kimia dalam perikanan yang masih diperbolehkan untuk digunakan yang pertama adalah Norvac strepsi yaitu untuk menginduksi kekebalan terhadap streptococcus diaplikasikan dengan penyuntikan pada ikan lalu ada san besi untuk meningkatkan respon imun dan memperbaiki kualitas kerabang telur pengaplikasiannya dicampurkan ke dalam pakan lalu ada destasan akuatik yaitu mengurangi penyebaran penyakit oleh virus bakteri dan protozoa aplikasi melalui perendaman ada juga Fonapro, Tagerbeck, Tionil dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dapat dilihat di obat-obat yang diperbolehkan penggunaannya menurut dari kementerian kelautan dan perikanan disini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang metode pengobatan ikan dikutip dari Hardy Wartonot 2016 bahwa pengobatan merupakan alternatif terakhir setelah usaha pencegahan gagal dilakukan apabila pengobatan dilakukan dengan prosedur yang keliru akan berdampak negatif terhadap ikan kesehatan manusia serta resistensi bakteri dilansir dari artikel oleh Latifa 2015 cara pengobatan ikan ada tiga yaitu melalui perendaman melalui pakan atau oral dan terakhir aplikasi langsung ketubuh ketubuh ikan yaitu dengan melalui penyuntikan dan oles untuk perendaman dapat dilakukan secara langsung di kolam akuarium atau secara tidak langsung dengan menggunakan wadah lain lalu yang kedua melalui pakan melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan tetapi hanya efektif pada tahap awal infeksi dimana ikan masih memiliki nafsu makan yang baik lalu yang ketiga untuk melalui penyuntikan untuk melalui penyuntikan lebih ditujukan kepada ikan yang berukuran besar keuntungannya adalah penggunaan obat sangat efisien dan dosis tepat ada dua cara penyuntikan yaitu yang pertama dimasukkan ke rongga perut atau intraperitoneal dan yang kedua dimasukkan ke rongga otot dimasukkan ke otot atau biasa dikenal dengan intramuskular lalu terakhir oles untuk yang melalui oles hanya dapat dilakukan terhadap ikan yang luka atau sakit borok lanjut penjelasan materi ketiga yaitu tentang perbanyakan probiotik dikutip dari Mansur 2018 bahwa probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang sifatnya menguntungkan bagi inangnya serta mampu memperbaiki kualitas perairan UPTD UPT pelatihan teknis perikanan budidaya dan pengolahan produk kelautan dan perikanan atau PT PBP2KP Kepanjen mencoba mengembangkan probiotik berikut saya akan menjelaskan tentang bahan dan cara pembuatannya bahan yang digunakan yaitu pertama jahe merah sebanyak 3 kg lalu ada kunyit putih sebanyak 5 kg lalu ada temulawak sebanyak 5 kg molase 8 liter buah nanas 3 kg dan susu seger 5 liter caranya yang pertama seluruh bahan ditimbang sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan lalu dihaluskan dengan blender agar mudah mudah dalam pencampurannya lalu dimasukkan ke wadah drum plastik lalu merebus air sebanyak 85 liter dan dimasukkan ke drum air yang dimasukkan ke drum itu dalam kondisi panas setelah direbus lalu diberikan start didiamkan selama 2 hari lalu diberikan starter probiotik diberikan selama 1 bulan selama setelah 1 bulan perbanyakan probiotik dapat dimanfaatkan untuk fermentasi pakan menjaga kualitas air budidaya ikan dan persiapan lahan budidaya selanjut penjelasan materi keempat yaitu tentang teknik pengambilan darah ikan dan pengamatan hemoglobin dikutip dari Edward 2018 pemeriksaan sampel darah pada ikan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui penyakit ikan alat dan bahan yang digunakan untuk pengujian sampel darah yaitu boki lap pipet sahli mikroskop tub hb meter ikan dan antinoagulan pengambilan darah pada ikan menggunakan suntik melalui pangkal ekor sebelum pengambilan darah suntikan diberi cairan Nacitrat 3,8% agar darah tidak mudah beku lalu pengujian hemoglobin pada darah ikan darah diambil dimasukkan ke mikrotube pengamatan hemoglobin menggunakan pipet sahli kemudian bisa menggunakan alat hemometer lalu ambil darah sebanyak 0,02 ml setelah itu letakkan ke dalam tabung sahli pada garis 10 ml lalu tambahkan akuades hingga warna sesuai dengan indikator samping kanan dan kiri alat setelah itu lakukan pengecekan berapa hemoglobin pada darah ikan dengan melihat warna oranye pada garis alat selanjutnya berikutnya yaitu tentang penghitungan sel darah putih dikutip dari jurnal leukosid darah oleh GM Hasri 2014 yaitu sel darah putih pada ikan berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh pengamatan sel darah putih dilakukan dengan cara yang pertama ambil 0, ml sampel darah tambahkan larutan trup sampai angka 11 di pipet lalu aduk 3-5 menit lalu teteskan ke hemocitometer tetesan yang digunakan yaitu tetesan ketiga lalu tutup dengan cover glass lalu amati di mikroskop dengan pembesar 400 kali lalu lakukan penjelasan lanjut penjelasan materi terakhir yaitu tentang pengujian bioasai bahan pencemar dari Leonardo Recano 2009 bahwa bioasai akuatik adalah uji toksisitas dengan menggunakan biota air guna mengetahui pengaruh bahan toksik atau faktor-faktor lingkungan cara pengamatan bioasai dapat dilakukan dengan yang pertama menyiapkan deometer karena lebih akurat untuk digunakan lalu gunakan botol gelap agar tidak menambah oksigen lalu ambil sampel air lalu ukur oksigen hari pertama menggunakan deometer lalu catat hasilnya lalu disimpan jangan sampai terkena sinar matahari setelah 5 hari ukur oksigen akhir setelah itu lalu hitung BOD dengan cara deo akhir dikurang dengan deo hari pertama lalu diketahui hasilnya tujuan dari pengujian bioasai ini adalah untuk mengetahui bahan organik yang terdapat dalam dalam perairan budidaya tersebut dan apakah perairan budidaya tersebut masih layak digunakan atau tidak sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih